Pertama, saya jumpa gajah di sini, tidak tahu apa cara untuk dilakukan. Nah, tapi pada waktu itu, macam sukar juga sebab waktu itu gajah di sini lebih kurang dalam 30 hingga ke 60 ekor. Di sini masalahnya terhadap kebun kecil ialah kemusnahan pokok-pokok sawit lah, yang lemak kajan, juga tanaman-tanaman tani yang lain lah. Pertama, di Sabah, elemen hanya berkongsi di sudut Sabah, dan area ini juga bagus untuk pembangunan. Kami mengubah hidupnya, hidupnya, kebanyakan untuk kesempatan kita dan untuk aktivitas ekonomi kita, kebanyakan untuk pembangunan monokultur, contohnya. Kami mengelola, kami mengelola timbul. Dan jelasnya, kami membangun banyak buah. Sejak 2015, kami mula membuat diagnostik dinamik rurus, yang juga dikenal sebagai RDD. Jadi, semasa RDD, kami sangat ingin tahu bahawa masalah yang kebutuhan ini terhadap di atas tersebut. Kalau dahulu, kita tidak tahu bagaimana mengatasi masalah-masalah isu gajah yang ada di kampung ini lah. Pertama, kami membuat rondaan dan menerima laporan. dan terus memantau lah bersama-sama dengan Jabatan Hidupan Lear lah. Di mana ada isu konflik gajah. Sekiranya ada tanda-tanda yang kami lihat, kami akan berhubung lah melalui WhatsApp ataupun melalui telepon. Di situ, kami gunakan untuk menerima laporan dan membuat pementawan. Dan seterusnya, membincangkan apa yang perlu kami lakukan untuk membantu para pekabun-pekabun ataupun ladang-ladang yang berdekatan. Mendapatkan penjelasan ringkas, tapi seperti MPOB. Kami cuba membangun perhubungan yang kuat dengan penggunaan lokal. Yang pertama adalah Hutan K.O.C.P. dan Danau Girang Field Center. Dan berkembang menjadi projek Seratu Atai. Jadi, mereka menyediakan informasi teknikal dan berkaitan berkaitan dengan perempuan ekologi. Dan kemudian, kami membangun hubungan yang kuat dengan Departemen Sabah. Departemen Sabah yang paling kuat pada saat ini yang membantu kami. Kita sudah mengesan beberapa ladang. Jembatan Depan Liar membuat usaha-usaha untuk mengurangkan konflik. Pertama adalah kerjasama dengan pihak ladang. Dan juga melatih belia-belia yang ada di Ule Munar ini di bawah seleraan TFT. Kami tahu pemerintah kami. Sebenarnya, ini adalah spesies yang melindungi. Kami juga mempunyai SOP kami. Sebenarnya, ini adalah elefans. Kami tak patut menyukai mereka. Kami patut melindungi mereka. Itu adalah pemerintah kami. Semua orang perlu tahu bahawa kami hanya mempunyai satu dunia. Kami hidup di satu dunia ini. Jika anda menjadi perniagaan perniagaan, atau komunitas lokasi, atau saintis seperti saya, kami hidup di satu dunia ini. Jika kita kehilangan dunia ini, maka kita tidak mempunyai tempat lain untuk pergi. Semua orang mempunyai pemerintah mereka untuk bermain. Terima kasih telah menonton!